Tetapi taukah anda bahwa ada istilah yang secara khusus ditujukan untuk menyebut orang seperti ini? Istilah itu adalah balung kuning Dan inilah yang kali ini akan kita bahas Salam Rahayu, dengan saya Edwi Sundari Apa kabar anda hari ini? Saya doakan semoga selalu sehat dan selalu diberikan kepergahan yang berlimpah dimanapun anda berada Berapa dari anda, atau bahkan banyak dari anda mungkin Pasti pernah menjumpai seseorang yang sudah sejak kecil sering sekali diganggu mahluk halus Sering melihat penampakan tanpa dia inginkan Sering merasa tertekan karena diganggu mahluk gaib Dan orang ini juga gampang sekali kesurupan Saya yakin, sebagian dari anda pasti pernah mengenal orang yang seperti ini Atau bahkan mungkin anda sendiri Tetapi taukah anda bahwa ada istilah yang secara khusus ditujukan untuk menyebut orang seperti ini? Istilah itu adalah balung kuning Dan inilah yang kali ini akan kita bahas Balung artinya tulang Kuning artinya kuning Balung kuning artinya tulang kuning Dalam hal ini, tulang yang dimaksud adalah tulang di bagian rusuk Balung kuning merupakan istilah yang dipakai untuk menyebut seseorang yang memiliki bawaan lahir Dimana ia rentang terhadap gangguan supranatural Mudah sekali kesurupan Sering sekali diganggu oleh mahluk halus Ini merupakan karakter bawaan yang mau tidak mau akan tetap dibawanya hingga dewasa Kadang, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak melakukan apa-apa Tau-tau sudah kesurupan saja Seringnya, bila ulang tua memiliki anak semacam ini Maka akan diarahkan untuk dididik di pesantren saja Dibekali dengan pendidikan agama Sebagai modal untuk menerima sekalibus mengolah sifat bawaan lahirnya itu tadi Meskipun seringkali merupakan suatu karakter yang tidak dapat diubah Sebenarnya banyak juga orang balung kuning Yang ketika dewasa berhasil mengolah bakatnya dengan baik Ketika diolah dengan baik Banyak yang percaya bahwa balung kuning dapat membalikkan keadaan Ia bisa menyuruh atau memberikan perintah kepada mahluk halus Sesuai apa yang ia gandaki Tetapi memang tidak semua balung kuning bisa seperti ini Karena biasanya perlu dilatih atau digembleng lewat serangkaian tirakat Yang tantangannya tidak sedikit Paling tidak, sekalipun tidak bisa membalikkan keadaan Umumnya sang balung kuning akan tetap bisa belajar mengelola kondisinya Sehingga lambat laun merasa lebih nyaman dan tidak lagi menganggap kelebihannya ini sebagai suatu gangguan Pada perjalanannya, selama tumbuh dewasa, tidak jarang bakat balung kuning ini akan berkembang Dari yang biasa diganggu mahluk halus dan sering kesurupan Perlahan ia bisa jadi memiliki semacam kemampuan indera ke-6 Ada yang mengatakan bahwa balung kuning memiliki kesempatan untuk mengembangkan bakatnya menjadi semacam kemampuan indera ke-6 Untuk berkomunikasi dengan mahluk tak kasat mata Juga memperkirakan masa depan atau melihat apa yang telah terjadi di masa lalu Meskipun memang pada kenyataannya kebanyakan orang balung kuning memilih untuk tidak berbagi seputar pelihatannya Karena khawatir bahwa penglihatannya itu merupakan ulah iblis yang berniat membelokkan kebenaran Jadi seringnya, kalaupun ia mendapatkan firasa bahwa seseorang akan meninggal dalam waktu dekat Lawasan itu hanya akan ia simpan saja Karena khawatir bila hal tersebut malah menjadikan sesuatu yang tidak baik bila dikatakan Kurang lebihnya itulah dapat saya sampaikan seputar balung kuning Bagi anda yang pernah menjumpai orang semacam ini Boleh ceritakan pengalaman atau kisah anda di kolom komentar di bawah Dari saya cukup sekian, terima kasih telah menyaksikan Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu Terima kasih telah menonton!